Saudara Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Jember, Jawa Timur menggelar vaksinasi di desa terpencil dengan target warga lanjut usia. Tak jarang petugas harus menjemput dan menggendong lansia agar bisa vaksin karena terhalang kondisi fisik dan beratnya medan yang terjal dan curam. Seperti vaksinasi COVID-19 yang digelar di Kelurahan Bintoro dan Kelurahan Selawu, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Tim Satgas Penanganan COVID-19 harus menyusuri jalan terjal dan curam untuk bisa memberikan layanan vaksinasi kepada warga. Tak jarang petugas harus menjemput dan menggendong warga lanjut usia yang ingin vaksin namun terhalang kondisi fisik yang lemah sehingga tidak memungkinkan melewati jalanan yang cukup curam. Seperti yang dialami Nenek Sayati, warga Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang, ia harus digendong petugas ke lokasi vaksinasi di rumah warga. Nenek berusia 70 tahun ini tetap semangat mengikuti vaksinasi karena ingin sehat dan terhindar dari penularan virus corona. Kita bersama Muzbika masih berupaya selalu untuk menyisir warga khususnya lansia yang masih belum tervaksin. Contoh yang kita laksanakan yaitu di Kelurahan Bintoro di lingkungan Semenggu, itu ada warga yang rumahnya di lereng-lereng gunung yang mana mereka masih belum dipaksin. Nah dan terpaksa karena mereka sudah sepuluh, sudah lansia, ada yang sempat kita gendong supaya bisa untuk menjangkau di tempat vaksin. Vaksinasi lansia dengan sistem jemput bola mendapat apresiasi dari warga. Karena selama ini mereka enggan suntik vaksin lantaran lokasi vaksinasi jauh dari rumah. Saya kira kalau menurut saya pribadi itu lebih enak. Minimal masyarakat saat ini kan terutama untuk orang-orang yang menulang. Daripada mereka harus mencari dan mengunjungi, kadang jalan aja masih susah. Dengan adanya problem seperti itu, problem jemput bola itu saya kira lebih menguntungkan bagi masyarakat. Sampai digendong mungkin. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember hingga 25 Januari 2022, capaian vaksinasi dosis 1 sebanyak 70 persen atau setara 1.400.000 jiwa lebih. Dosis 2 sebanyak 45 persen atau setara 900 jiwa lebih. Dan dosis 3 khusus tenaga kesehatan mencapai 9.000 jiwa lebih. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.